Banyak orang di luar sana pengen sukses, ya tapi mereka gak punya 5 sikap ini, ya mereka gak ngerti harus bersikap seperti apa padahal sikap ini amat sangat menentukan, ya pengen tau 5 sikap supaya ada sukses di bisnis, khususnya bisnis direct selling dan etienne sebenernya apapun yang lo dagangkan kan direct selling etienne, kok begitu ya? Oke kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke abang kakak ya bunda, teman-teman selamat datang kembali di channel Andi Kesediawan ya yang membersamanya Anda untuk Anda bisa belajar bisnis dan lebih sehat, amazing life oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Alright guys kita akan bahas ada 5 sikap, ya ada 5 sikap yang harus Anda miliki dan saya berusaha bisa memiliki ini dan Alhamdulillah ini menghasilkan bisnis yang luar biasa dan well awalnya gak mudah tapi kalau Anda tahu dan Anda mempelajari dan Anda mengamalkannya, insya Allah Anda pun bisa menjadi orang-orang yang amazing, luar biasa. Alhamdulillah saya punya beberapa bisnis lah ya, salah satunya Kang Gang Water dan ini kita ambil contoh lah kasusnya adalah Kang Gang Water, saya ada bisnis digital marketing, properti, ada konstruksi juga seperti itu. Nah kita bicara sekarang saya kasih judul ya, 5 sikap ya, 5 sikap penting yang harus teman-teman miliki ya, agar teman-teman bisa sukses ya, disukses dimanapun sebenarnya ya, disukses berkeluarga, sukses berbisnis khususnya dan di karir pekerjaan ya. Yang pertama, nah yang pertama teman-teman itu harus memiliki sikap ya, sikap yang benar, jadi sikap itu termasuk melengkapi kalau ada di video yang lain, impian menentukan 95% saya membahas, nah impian dan sikap sejatinya, ini menentukan 95% keberhasilan Anda di bisnis, apapun itu bisnisnya, karena banyak orang yang terlalu sibuk dengan teknisnya ya, which is 5% nya. Nah sikap yang pertama adalah sikap terhadap produk Anda, ya bagaimana melihat produk Anda, Anda pede nggak, Anda bangga nggak pakai produknya, kalau saya ya Alhamdulillah pede banget pakai kangen water, banyak orang yang sudah terbantu tersehatkan Masya Allah, dengan izin Allah, saya bisa minum 4 liter sehari ya, bahkan 5 liter, saya merasa sehat, ya tubuh men-sixpack, tubuh vitalitasnya luar biasa, saya punya sikap yang baik terhadap produknya. Nah sekarang Anda punya nggak pengumuman seperti itu, Anda punya nggak sikap seperti itu, karena at the end of the day Anda jual kosmetik katakan, Anda jual barang Anda yang harus pede, ya apalagi kalau Anda memang ya harus, apa ya bisa dibilang, oke coach tapi kan yang jualan baju muslimah gitu ya, jualan jilbab juga boleh dong laki-laki, iya ini bukan apakah produk harus dipakai atau tidak, tapi Anda punya kebanggaan nggak, Anda yakin nggak produk Anda, ya seperti itu. Walaupun katakan kalau Anda seorang laki-laki jual jilbab gitu ya, ya pastikan Anda, istri Anda pakai jilbab produk Anda, so the way you menyikapi produk Anda, ya kebanggaan Anda untuk menjual produk Anda, ataupun jasa Anda, itu sangat menentukan. Itu yang pertama, ya Anda punya nggak sikap terhadap produk, kalau saya pede banget sama produk saya gitu kan. Yang kedua, sikap terhadap apa? Sikap terhadap industri bisnisnya. Ya, Anda bergerak di dunia industri katakan apa, kuliner, Anda di bidang fashion atau property misalnya, ya seberapa Anda punya sikap yang pede terhadap industri tersebut. Kalau Anda nggak pede, waduh kayaknya nih, nggak ada pandemik, bisnis property ini banyak yang sunset gitu ya, going down, kayaknya susah deh. Padahal di lain pihak, ada orang-orang yang justru di zaman pandemik ini berhasil kok di bisnis property-nya, ya nah sikap Anda terhadap industri bisnis Anda. Kalau saya misalnya di bisnis direct selling gitu kan, nah saya pede nggak, ada nggak orang-orang yang kaya terhadap bisnis direct selling? Ya ada nggak orang-orang yang kaya dari bisnis kuliner Anda misalnya, ada nggak yang kaya dari bisnis fashion? Nah kalau Anda ya, Anda harus pelajari, Anda harus sepede, Anda harus punya sikap yang luar biasa dalam bisnis Anda. Anda itu akan menentukan, ya cara Anda berjual nanti, cara Anda menawarkan, itu sangat menentukan. Lalu yang ketiga, saya bicara produk, yang kedua adalah industri, yang ketiga kita bicara bisnis plannya, kita bicara marketing plannya, kita bicara ya skema bisnisnya. Bisnisnya, saya punya katakan di dagangrumah.com, ya itu ada skema, ada banyak tuh stream of income-nya, ya ada yang jadi handler, ada yang jadi marketer-nya, ada yang jadi hunter-nya, properti, ya itu semua ada bisnis plannya. Menarik, ya ada pede nggak dengan itu? Atau di nisa.id itu ada yang namanya distributor, ada yang ada reseller, ya Anda hanya modal seperti result tapi keuntungan sebagai distributor, ya di kangenng water misalnya. Nah, bisnis plannya, yang namanya 8 point system, ya beda sama MLM guys, ini direct selling, ya nanti di video yang lain saya akan bahas bedanya apa sih. Nah, itu membedakan dan itu membuat saya pede, gitu. Dan ada nggak orang-orang yang sudah berhasil gara-gara bisnis plan tersebut? Ya kalau ada, ya oke, sikapnya harus pede dong, yakin. Nah, gitu ya. Jadi pertama produk, yang kedua industri, yang ketiga bisnis plannya, ya yang keempat, kita bicara, ya kita bicara Anda punya sikap yang baik. Yang bener nggak? Terhadap sistemnya, terhadap ekosistemnya, ya supporting system. Nah, bahasanya gitu deh, supporting system. Supporting system ini adalah apa? Kayak saya misalnya ada, ya San Cinta Santri Indonesia, ya adanya Densus 920, Datansemen Santri Khusus. Itu supporting system untuk membantu gerakan dakwah kita di San Cinta Santri Indonesia. Anda pede nggak dengan, misalnya di Nisa.id, saya punya digital marketing itu, gitu kan. Ya ada sistem mentoringnya, supporting system, ada CS-nya, ada ini, itunya, dan seterusnya. Ada pembelajarannya, ada sistem rewarding-nya. Di Daging Rumah.com juga seperti itu, di bisnis saya yang konstruksi itu lebih sangat-sangat konvensional banget ya. Tapi bener-bener kita, oke, sistem trainingnya seperti apa? Terus kita bicara kangkai water misalnya. Supporting systemnya seperti apa? Ya, mehebatkan orang nggak? Memintarkan orang nggak? Ya, membantu orang untuk jadi lebih sukses nggak? Nah, supporting system ini at the end nanti kita akan bicara ekosistem. Karena kalau kita bicara, apa ya, kita bicara hanya support system, ya itu hanya bagaimana supaya Anda bisa membantu orang dari nggak punya, jadi punya katakan seperti itu. Nah, kalau kita bicara ekosistem itu bicara lebih luas lagi. Ya, jadi kita bicara spiritual, kita bicara relationship, kita bicara kekeluargaan. Ya, Anda, ya kalau di kita ada namanya KAT, komunitas amazing, true health gitu. Kita bicara sampai punten, urusan ranjang pun kita pikirkan. Kita punya honeymoon camp misalnya. Nah, itu sebuah ekosistem teman-teman. Ya, dan yang kelima, Anda pede nggak? Anda punya sikap yang luar biasa nggak? Jadi yang pertama, produk, industri-nya, yang ketiga bisnis plan-nya, yang keempatlah support systemnya, at the end kita bicara ekosistemnya. Nah, yang kelima, Anda percaya nggak? Anda yakin nggak? Anda punya sikap yang baik nggak terhadap diri Anda sendiri? Anda yakin sama produknya? Anda yakin sama industri-nya? Anda yakin sama bisnis plan-nya? Anda punya sikap yang baik terhadap supporting systemnya? Ya, yang semua mendukung untuk Anda bisa berhasil? Tapi elunya, kagak pede sama diri lu sendiri. Lu nggak punya sikap yang baik. Ya, aduh, gue cuma anak dari kampung. Aduh, gue kan nggak punya modal. Aduh, gue kan, aduh, 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 gue dari keluarga broken home. Aduh, at the end apa yang terjadi, teman-teman? Ya, Anda akan sebagaimana apa yang Anda pikirkan? You are what you think, and you think, ya, you think what you are, gitu. Sebenarnya, ya, lu adalah apa yang Anda pikirkan, dan ya, lu akan menjadi siapa yang lu pikirkan, kan, begitu. Dan bukankah Allah sebagai apa sangkah hambanya? So, yang paling penting, the most important, ya, sikap yang lu harus miliki adalah sikap terhadap diri sendiri. Kalau lu pede sama diri lu, kalau lu yakin sama diri lu, baru lu tambahkan produk, industri, bisnis plan, supporting system yang lu semakin yakin, yang kelima yang paling penting, maka lu akan jadi orang yang sangat-sangat luar biasa. Sampai ketemu di video-video berikut yang lebih amazing lagi. Pastikan subscribe, like, comment, and share. Saya Dukun Lelika Sudjawat, your amazing mentor at Direct Selling Business. See you, bye-bye.